Dalam melawan damai cegah penyebaran virus corona, pemerintah melakukan penyemprotan pada setiap kantor pelayanan publik pemerintah Kota Bandar Lampung pada Sabtu siang. Penyemprotan ini dilakukan juga untuk memberikan rasa aman bagi setiap petugas dan warga yang hendak melakukan aktivitas di kawasan kantor pemerintahan kota. Sebanyak 120 personil gabungan dari sejumlah instansi diturunkan untuk melakukan penyemprotan disinfektan ini. Tidak hanya serana kantor pemerintahan, namun sejumlah rumah ibadah juga dilakukan sterilisasi dengan penyemprotan disinfektan guna memberikan rasa aman bagi warga yang hendak melakukan ibadah. Komandan Regu Personil Gabungan Nurdin Hussein mengatakan penyemprotan disinfektan tersebut merupakan kebijakan Wali Kota Bandar Lampung, Herman HN, dalam merangka mencegah mewabahnya virus corona. Dari perintah Pak Wali Kota, ya pokoknya kita 20 kecamatan ini kita sebar semua dari 120 anggota dari gabungan Pol PP, Disub dan PPBD. Jadi melanjutkan yang kemarin 20 kecamatan dan sekarang tambahannya dari dinas-dinas dan satu atap dan ini. Tahenti pemerintah Kota Bandar Lampung mengingatkan warga untuk terus melakukan pola hidup sehat, bersih, dan menghindari interaksi di keramaian. Hal ini tentunya untuk mencegah penyebaran dan juga sebagai bentuk perlawanan pada virus COVID-19 atau virus corona. Terima kasih.